Intro Gubernur Jambi Al-Haris angkat bicara terkait insiden kejuaraan mobil off-road di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Borod Jambi yang menyebabkan belasan penonton luka-luka pada Minggu 15 Oktober. Gubernur mengatakan dirinya sudah bertanya kepada Dirlantas, Polda Jambi dan menerima kronologis kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat, Gubernur memberikan gambaran bahwa Paritya sudah membatasi masyarakat untuk menonton dari jarak aman. Atas kejadian ini, Gubernur meminta para korban untuk mendapatkan peranganan yang layar melalui perawatan yang baik di rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus membantau perkembangan yang terjadi dan siap membantu dalam pemulihan agar mengurangi efek traumatis bagi korban maupun keluarga. Gubernur Al-Haris menegaskan, event tersebut bukanlah event yang diselenggarakan Pemprov Jambi. Melainkan event yang diadakan Indonesian Offroad Federation telah berangkah hari lalu lintas Bangkara ke-68, serta hut Kabupaten Murat Jambi ke-24. Dia tentu tidak akan simpati lah ya, kita akan lihat korban, kita akan nanti mungkin juga ada yang lain yang kita bantu dari keluarganya. Tapi kita berharap proses ini cepat selesai, sakit bisa terobat ke semuanya, dan keluarganya juga bisa merasakan tidak ada trauma di sebagai mereka. Ini bukan acara Pemprov ini Pak? Bukan. Karena ada beritanya bahwa itu... Jadi ini event, event ini kan sebetulnya dari IOM ya sendiri yang punya event, dalam rangka pertama hari lalu lintas Bayangkara ke-68. Acara ini sebenarnya diharapkan untuk menghibur masyarakat, serta mengajak offroader sa Sumatera untuk berlomba. di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.